Saya juga tidak tahu Kita lihat saja dulu Oke, saya akan Oke, saya akan Oke, saya akan Ah ah katanya hati-hati Enak, 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 enak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dikepoh oleh guru besar Ki Mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika Anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda baik santet sihir, gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh Anda untuk info pemusanan di nomor whatsapp 0812 1468 4098 terima kasih ajaran-ajaran ilmu baru sahabat ya tadi kita udah mengintai disana rame banget sekitar ada 1500 orang hitung KB yang cukup-cukup jadi kita mau kesana sahabat kita mau nyamar tadi saya udah tawasul saya pake ilmu halimunan mudah-mudahan penyamaran kami tidak diketahui mereka dan satu hal lagi sahabat ternyata guru darjah ini kalau di gali-gali ini ada sangkut potnya dengan karangkobar seh karangkobar yang saat ini sedang dihadapi oleh sahabat saya sahabatnya Gus Idris gitu sahabat kemungkinan sih bisa jadi ini darjah ini adiknya karangkobar apa muridnya gitu ya mudah-mudahan aja darjah ini di bawah keilmuannya karangkobar kalau darjah ini di atas ilmunya karangkobar bahaya satu bahaya yang kedua saya gak akan sanggup gitu karangkobarnya aja susah dihadapi oleh Gus Idris apalagi di atasnya karangkobar yang saya hadapi gitu lebih baik saya nunggu Gus Idris untuk menghajar ini guru darjah penasaran sahabat ya saya juga penasaran saya pengen tahu saya akan memasukin perdesaannya sahabat cuma sebelum merangkat ke sana saya ditemani oleh Jamilah Jamilah juga mau saya bikin dia ini nyamar jadi apa ini guru Samir ini kan pengobatan sama tadi kan Gus juga sudah menjelaskan yang dimana sedang ada pengobatan juga ya betul makanya disini Jamilah ini sebagai apa ya pengobatan atau apa ya seolah-olah sakit gitu loh Jamilah jadi pasien jadi pasien maksudnya Jamilah ini jadi pasien biar semua percaya kalau kita di nyamar yang jelas tinggal pilih aja nanti Jamilah mau jadi pasien mau jadi ikut alirannya yang penting kita bisa masuk kita bisa masuk karena penjaganya juga ketat disana dan Kim Ercan juga ditemani sama guru Samir guru Samir juga sahabat ya perlu diketahui beliau ini dulunya juga sama penentang Gus Idris sebelum Karangkobar kan ada Samir gitu dulu ya dulu Alhamdulillah Samir ini udah ditobatkan oleh Gus Idris juga sahabat ya oke sahabat sebelum kita berangkat kesana kita selawatan dulu mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan misi ini tidak akan bisa berhasil tanpa support daripada para sahabat di rumah ya Allahumma saliwas salim wabarik alaih salu alaih Allahumma salim ala muhammad ya rabbi sali alaihi was salim Allahumma salim ala muhammad ya rabbi sali alaihi was salim rabbi fanfana bibarkatihim wahdinal husna bihormatihim rabbi fanfana bibarkatihim wahdinal husna bihormatihim mudah-mudahan kalian semua yang mengikuti saya bersalah dipanyakan umurnya diberkakan riskinya dikobrol segala ajatnya yang sakit jangkat penyakitnya yang usahanya serat dilancarkan usahanya yang saling benci sama tetangga sama yang lainnya itu mudah-mudahan bisa saling mengikhlaskan dan bagi kalian yang jomblo-jomblo semoga didekatkan jodohnya amin ya rabbal alamin gak ada bmw-bmw sahabat ini saya tegang sebelumnya sahabat karena saya takut masuk ke sana tuh tadi rame nih Jamilah aman-aman aja ya siap ya karena disini juga Jamilah kenapa saya ajak karena mudah-mudahan ada orang tuanya disana kita juga sedang mencari orang tuanya Jamilah ini gitu sahabat ya makanya tonton aja teruslah ya yuk kita berangkat tapi mudah-mudahan udah ketahuan kejamilah yuk siap ya mudah-mudahan aja tapi ini misalkan rame di dalam itu bus kita ada rencana lain bagus mudah-mudahan kita enggak intinya saya ini pura-pura saya juga sakit pura-pura apa sakit apa nanti saya juga mau perobat oh berapa berapa itu sih soal kameraman lagi biak kameramen udah kita perisai perisai tadi dua jam saya ngedoainya mudah-mudahan kameramen selamat aman dan tidak ketahuan gitu iya mudah-mudahan aja iya berubahnya ini bukan kameramen tadi rame disini iya 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 biar biar kok pakai diperiksa segala sih bawa-bawa ini enggak apa Oh perlihatan bisa diperiksa dupe banget kayaknya beriksa nya kebalik iya Oh semua diperiksa diperiksa ini kira-kira diperiksa depan lagi berikutnya kok gitu ya saya coba-coba itu biar bayangin banyak juga ya bawa-bawa bawa ada di kantong bawa saya terus bagus bawa waduh saya juga bawa itu ada 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 banyak juga ini yang nantri ini sahabat kita harus hati-hati ini sahabat untung saya sudah berperiksa ini sahabat ya ini kenapa lagi nih banyak ini yang terkena kita pantau sahabat ya emang harus karena peraturan disini Oh peraturan Bapak Darja itu buru saya itu Oh iya ada nih ya 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 tapi saya masuk sekarang dulu nggak bawa apa-apa ya ya aja 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 ya nggak apa-apa nggak ceritakan menurut saya aja Pak ya tetap juga ya ya udah oke ya Pak boleh masuk masuk di sini aja dulu kita antri disini Pak ya kita antri disini Pak ya tunggu disini Pak ya makasih ya ya iya iya bisa Oh bisu kayaknya ini umpo-robat oh iya iya periksa dulu ini periksa dulu Gimana? Gimana? selamat menikmati waduh ini bahaya ini kalau diperiksa ini pelan-pelan pak pelan-pelan nanti pak ya nanti bapak antri disini sama pasien-pasien yang lain tunggu induksi dari kami pak ya sabar pak ya ini agak ini agak kedepanan pak ya biar rapi kelihatannya biar rapi ini bahaya oke waduh ibu ada keperluan apa kesini ibu melahirkan iya iya mau masuk ibu tapi ibu ini sepertinya pengobatan ini sudah mau mulai masuk aja ayo ibu hati-hati bu pelan-pelan bu nanti pecah ketubannya di jalan lagi ibu tunggu disini gimana ini harus diutamain disini aja mudah-mudahan penyamaran ini gak tertau tunggu disini ibu ya di depan ini bulan puasa mudah-mudahan pengobatan bener ini kita dukung kalau tanya benar ini ibu lagi ngambil tapi kalau sebelum masuk ibu bawa identitasnya ktp enggak bu oh iya 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 tapi maaf ibu ya kita periksa dulu boleh bu iya kita mau udah berapa bulan jadi pasien oh udah nambu gimana ibu silah kemas ibu hati-hati ibu iya hati-hati ibu ibu nanti jadetan sini ibu-ibu juga karena pasiennya sudah banyak sekali nih iya disini aja bu iya bu tau pengobatan ini dari mana aduh mau rapetin memek banyak ya iya bu ada perlu apalagi bu ibu mau berubat juga ibu lagi hamil 7 bulan iya anak pertama apa iya anak pertama oh iya jadi kesini mau berubat ke iya iya bawa ktp ibu ada oh iya bener bu tapi sebelum masuk kita periksa dulu boleh bu ini sudah ibu silahkan masuk hati-hati jalannya bu mudah-mudahan gak ketahuan soalnya jalannya agak turunan ini ibu ibu nanti daerah di sini bu ya pengobatannya bener ini sahabat kita pantau terus ini kaki kakinya kenapa itu udah berapa lama sakitnya jadi katan ke sini mau berubat ya iya bisa tapi sebelum masuk bawa ktp enggak oh iya tapi sebelum masuk gimana diperiksa dulu ya iya boleh selamat ini kita gak ketahuan agak turunan ini nah nanti ibu di sini saja berdiri dengan ibu-ibu yang lain gak bener ibu-ibu gak dipegang tangannya perawan dipegang udah tutup mas masih buka alhamdulillah makasih mas kirain udah tutup dari jauh soalnya dari Lampung ikut truk mobil pisang ini punya besar bawahnya jadi mau berobat mau dikresin oh bisa 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 saya bisa masuk tahan dulu tapi sebelum masuk bapak bawa ktp enggak bawa-bawa ini besar tiba-tiba ini bawahnya ini ini berapa lama pak kejadian ini tiba-tiba malam ini kejadian sudah lama jadi gede sebelum masuk kita periksa dulu jangan kepegang sakit iya makanya itu silahkan masuk hati-hati hati-hati jangan jangan kepegini hati-hati soalnya itu gede banget itunya gede disini aja pak ya gede ini banyak motor yang berubah mau bertamu oh mau bertamu ke dalam tujuannya dari mana mau berobat dari Lampung berobat betul banget iya ikut mobil pisang tadi telat makanya kesini malam ekspedisi pisang dari Lampung kesini kesini iya bapak turun dimana turun di stasiun tadi saya sendiri boleh masuk bapak ada keluhan apa banyak keluhan saya kayaknya tujuh turunan ini saya pengen dikurangin gantengnya bisa masuk bapak identitas ktp iya oh iya betul ktp dari alamatnya Lampung Mangun Rejuk oh iya jauh dari Pringsewu jauh kalau sebelum masuk kita di sini diperiksa dulu sebuah diperiksa iya dapet bawa dapet bawa apa-apa gitu sebenarnya tidak tidak ada ini diperiksa saja tidak apa silahkan oh iya ada sama aman silahkan masuk bapak nanti antrinya di sini di sini di sini di sini tunggu sabar bapak ibu ibu kan ini kita begitu aja jadi ibu posisinya di kelompok sebelah sini ya ya bapak bapak belah sini ya gitu aja ayo kita masuk silahkan bapak bapak dulu hati-hati pak bapak di sini masuk aja di sini aja pak ya taruhnya ya ayo pak masuk pak ibu putar dulu ya di sini iya duduk aja ya lantai bapak dari tanggal sini pak ya bagi lagi di sini pak ya disitu di depan pak ya buka bapak nah buka aja pak aduh iya duduk depan depan aneh ya silahkan pak disini pak sini sini sebelah situ ya oh iya sini ayo ayo hati-hati pak hati-hati pak disana disana aja ya kita aturnya iya soalnya tempatnya penuh ini banyak pesien silahkan padul ke sini pak iya disini pak iya kode seke dimana mas ini pak penuh dimana ini 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 musti cepat diopatin iya makanya saya juga beropat disini disini iya silahkan ayo deh silahkan masuk ayo deh ayo deh ayo deh ini pasien-pasien ngobrol iya benar ngobrol banyak keluhan sakitnya macam-macam gulang banyak keluhan keluhannya ada yang mau periksa kehamilannya ada yang mau melahirkan sakit terlalu kesetruk bisuk macam-macam kenapa kamu ini pak lahir saya sakit gara-gara aku lahir kamu sakit silahkan yao pak jadi kamu kesini mau berobat sama saya silahkan yao pak teman pak tolong bisa gak pak sembuhin pak saya akan sembuhkan sakit kamu benar kamu mau menjadi anak buat saya setelah kamu sembuh nanti dan kalian sakit apa kalian saya buta pak saya buta pak saya buta pak saya buta pak semuanya dan ini ada ibu-ibu juga ada apa ibu-ibu datang kesini oh lagi pada hamil hamil muda jujur kalau disempat saya di pada epokan saya saya tidak menerima ibu-ibu hamil tua waduh hamil muda itu diperiksa saya terima hamil muda dibawa 4 tahun ke bawah waduh apa kehamilan kalian berapa umurnya dan ibu ini mesin-mesin beda-beda kehamilannya ibu ini baik eh kamu berapa bulan kehamilan kamu itu bukan hamil oh jadi bukan hamil baik kalau begitu saya akan sembuhkan yang satu dulu ini ibu-ibu biar belakang tunggu ibu sebentar aku akan mengobati manusia bantuin astagfirullah kita lihat dia mau menyembuhkan gimana iki sahabat ya kita juga harus pantau disini saya juga masuk ke dalam si mudah-mudahan kita sudah ketahuan si mudah-mudahan semuanya sudah tahu sakit itu menyembuhkan salah satu pasien yang dimana sampai pasiennya iki lehernya iki sampai saya lewok kemudian bagaimana diingat sakitnya mbah bener sakti kasih mbah waduh 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 kamu kalau kamu tidak boleh mas ini sampai ini mas geser geser mas kesini keser jadi gini kalau yang sudah sembuh bisa geser ya sendiri jadi mata kamu tidak bisa melihat iya mbah aduh matanya lebih mulia ingat janji kamu pada saya kalau kamu sudah sembuh dan bisa melihat kamu amat juga hidup saya banyak maaf jadi ada beragam-beragam penyakit disini sahabat ini mengobati yang buta juga disini tapi kalau yang buta sudah lama diobati kegudar ya tapi tidak tahu bisa pandanya saya juga tidak tahu kita lihat saja dulu oke sahabat tapi yang tadi sudah sembuhnya tadi aduh lupa udah sebelah pah bisa melihatnya sebelah lagi belum pah tapi kamu ragu untuk menjanjikan terhadap saya bahwa kamu akan jadi pengikut saya enggak pah saya enggak ragu? apa sih ragu ini? kamu harus benar-benar jujur kalau kamu ingin jadi pengikut saya setelah sembuh iya pah saya jujur pah baik kalau begitu akan saya sembuhkan maka kamu semua enggak sembuhkan mana kamar-kamar lagi kamar-kamar lagi mudah-mudahan ada ketahuan oh ingat janji kamu silahkan kamu bergeser ayo siapa lagi saya mbak sakit kenapa tangan kamu ketahui mbak ini terus dari kecil mbak jadi kamu ingin sembuh iya mbak ada satu persyaratan dari saya apa tuh mbak setelah kamu sembuh dan tangan kamu normal iya apakah ngutin mbak baik akan saya sembuhkan tangan kamu normal seperti sedia kalah tangannya masakkan kamu tidak ingkar janji terhadap saya apabila kamu ingkar janji kamu akan tanggung akibatnya mis baik aku akan mulai mengobatimu sahabat dari depan saya ini ada pasien yang dimana tangannya itu sudah keras bertahun-tahun jadi dia mau disembuhkan luwaku tapi semua orang sembuh ini penyakitnya yang lehernya sengklek yang buta sembuh tapi tidak tahu ini sembuh pandang sembuhlah kita pantau saja dulu sembuhlah tapi ini belum mbak baik masih gini mbak kamu seperti yang tadi ternyata kamu ragu untuk janji sama saya untuk menjadi pengikut saya gimana ini mbak aku akan bertanya lagi terhadap kamu iya mbak apa kamu sanggup menjadi pengikut saya sanggup mbak setelah kamu sembuh siap mbak kamu jangan ragu iya kalau kamu ragu pemikiran kamu berjanji sama saya artinya kamu tidak akan sembuh kamu mau tidak sembuh sanggup mbak baik aku akan mengobatimu sekali lagi jadi sahabat pengobatannya itu menggunakan ilmu hitam ya Gigu Rada dan dia menggunakan mantra juga jadi semua mata disembuhkan dengan kekejap saja dengan mantra nya memang ini kekuatannya itu dia tahu ini luar biasa dan saya juga mengira ini ada sangkup-kupnya dengan kerangkup bagaimana normal mbak terima kasih 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 mbak tapi kamu jangan lupa bahwa kamu telah berjanji sama saya kamu akan menjadi pengikut saya siap mbak sekarang giliran yang lain kamu bergeser siap siap lagi ada apa kamu oh rupanya kamu tidak bisa bicara saya tidak akan mengerti kalau kamu tidak bisa bagaimana kamu mengatakan cinta sama seorang wanita kalau kamu tidak bisa berbicara baik tapi kamu harus berjanji sama saya setelah kamu bisa bicara dan kembali bicaramu aku dengar kamu akan berjanji sama saya bahwa kamu harus menjadi pengikut saya bagaimana harus jadi pengikut berarti yang sembuh itu harus jadi awas kamu kalau kamu merasa ragu berarti pengobatan ini gagal dan kamu tidak akan sembuh selamanya baik dia ini pengobatannya sama tanpa disentuh tanpa disentuh tolonglah mereka tapi menggunakan mantra sembuhkan segala penyakit mereka tanpa disentuh agar mereka kembali normal dan menjadi pengikutku dan yang sembuh harus jadi pengikutku sembuhlah kau sembuhlah kau sembuhlah kau ini yang tidak bisa bicara bicaralah kau bagaimana sudah ku duga ternyata hatimu merasa ragu untuk berjanji padaku kalau kau masih merasa ragu lebih baik kau pergi dari pada epokanku baik aku akan obati kau sekali lagi jadi sahabat ternyata ilmu saya itu dilawan sama kamu ilmu nyegru dajah ini salah satunya untuk menggunakan mantra jubahku dan senangku hati-hati ya tolonglah agar penyakit mereka bisa kembali tanpa mau nyentuh ya sahabat sembuhlah ini pengobatannya tidak lajin menggunakan mantra seperti mantra-mantra iblis bicaralah kau seperti sediakalah saya bingung harus jadi pengikut bagaimana anak muda bisa mau jadi kamu sudah merasakan kalau kamu sudah bisa bicara bagus kalau begitu silahkan kamu bergeser saya akan mengobati pasien yang lain hei stan ada apa kau waduh ternyata kamu gagu juga hmm kayaknya kamu nih swing kamu mau diobatnya sama saya tapi kamu harus berjanji sama saya setelah kamu aku sembuhkan kamu mau jadi pengikut saya kamu harus berjanji kamu benar-benar harus berjanji kalau tidak kesembuhanmu tidak akan sembuh dan penyakitmu tidak akan hilang maka dari itu itu tergantung pikiranmu berjanji terhadap saya hmm baik aku akan mengobatimu tapi kau tidak akan ikar janji baik kalau begitu jadi ini juga selendangku selendangku tapi saya bingungkan kenapa yang sembuh aku harus jadi pengikut sembuhkan dia dari segala penyakitnya dan yang semua sembuh itu harus jadi pengikut dia menjadi pengikutku agar aku bisa memiliki orang-orang yang sesat jadi dengan cara ikidarja mereka bantulah selendangku dan dengan cara ikidarja agar mereka mempunyai anak buah banyak bisa menjadi pengikutku menyembuhkan orang dan pemikutku bisa menjadi pengikut waduh hmm bersiaplah kau oh sembuhlah kau hilanglah penyakitmu dari sebelumnya hmm 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 bagaimana ya sekarang udah bisa ngomong hmm udah bisa ngomong bagus jadi kau ingat dengan janjimu iya hmm apabila kau ingkari janjimu maka tunggu akibatnya dariku ya disini silahkan kamu menyingkir wah aku akan mengobasi pasir yang lain waduh apa pasiennya masih ada ada oh satu lagi baik berarti laki-laki tinggal satu lagi baik apa keluhan kau kaki saya sakit pak hmm kenapa kaki kamu sama leher saya gak bisa dilurusin pak hmm jadi kamu mau sembuh iya pak kamu tepat datang kesini kepadepokan guru darjah ini iya pak tolong tapi saya mau nanya sama kamu iya setelah aku sembuhkan penyakitmu dan kembali normal iya pak apa kamu siap menjadi pengikutku siap pak masalahkan penyakit saya sakit sembuh pak penyakit ibadai kigit-kigit apa aku bikin kau parah gak mau pak baik ingat dengan janjimu iya pak aku akan sembuhkan leher kamu dan kaki kamu iya pak iya pak ini penyakit yang beda di sabar oh selebak jadi gini-gini terus tolonglah aku tapi gak disembuhkan tapi gak disembuhkan tapi berdua berdua bantulah aku untuk menyembuhkan pasien-pasienku iya jadi menyebukannya rukit apa menyenangkan untuk apa mereka menjadi pengikut-pengikutku cuman pengikut-pengikut yang sesat bagaimana leher sembuh luar biasa leher udah sembuh mbak kaki doang nih baik tapi aku tanya kau sekali lagi iya mbak apa kamu siap menjadi pengikut-pengikut siap mbak baik kamu tidak merasa ragu untuk menjadi pengikut-pengikut tidak mbak baik jadi pengikut kalau kau mengingkari janji kamu pada saya iya mbak maka tunggu akibatnya baiklah kalau begitu akan aku sembuhkan kakinya yang orang ini tidak ketahuan selendangku baik bantulah aku untuk menyembuhkan pasien-pasienku agar mereka menjadi pengikutku menjadi pengikut yang sesat bersiaplah kau sembrantulah 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 bagaimana apa yang kau rasakan sudah bisa digerakkan mbak sudah baiklah terima kasih mbak sekarang pasienku sudah habis yang laki-laki berarti tinggal perempuan hei anak buahku bawa orang yang hamil ini masuk ke dalam itu mbak hamil dan saya sudah merencanakan sesuatu dan kamu sudah tahu apa rencana saya ibu hamil mau diapain dibawa ke dalam bawa jadi kalian tunggu dulu disini kalian gak usah pergi dulu karena ada sesuatu yang akan aku kasih sama kalian agar kalian bisa sakti sakti seperti saya apa kalian mau jadi tunggu perintah dari saya selanjutnya dan kamu bawa orang yang hamil muda ini ke dalam kamu juga bawa masuk ke dalam ingat perintah saya dan kamu 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 mau berobat berobat apa kamu kamu tidak berbohong terhadap saya kelihatannya kamu itu sembuh-sembuh aja ke dalam aku kayaknya merasa ragu sama orang ini coba saya lihat penyakit kamu jadi kaki kamu itu seperti itu kamu ingin sembuh baik saya tidak akan memilah milih untuk pasien saya kalau kamu pengen sembuh apa kamu siap menjadi pengikut saya kamu bersedia menjadi pengikut saya baik saya merasa ragu pikiran saya ini kayaknya kurang luas orang ini merasa meragukan saya tapi biarlah akan aku obati karena aku sudah terlanjur mengobati pasien-pasienku sebanyak ini baik apa kaki kamu yang sakit yang mana baik akan aku obati sekarang bantulah aku untuk menyembuhkan kaki wanita ini agar dia menjadi pengikut yang sesat semula bagaimana baik silahkan kamu mundur dan kamu ingat dengan janji kamu baiklah kalian pasien-pasienku kita tunggu pasien yang didalam nanti ada sesuatu yang akan aku berikan pada kalian aku akan istirahat dulu pijitalah aku karena badanku sedang pada sakit hai 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 ambil dengan paksa janin yang ada di kandungannya itu dan bawa keluar kita tumbalkan kita kasih ke pasien-pasien yang lain agar mereka bisa sakti dan bisa dirasuki oleh iblis-iblis di dalam janji ayo cepat lakukan saya nunggu dulu kamu kerjakan satu persatu tapi data apa yang dilakukan kamu bawa keluar aku menunggu di luar memiliki kamu kamu selamat menikmati tetapi kedengeran teriak di dalam ini tetapi tidak tahu sahabat ini kedengeran apa ini saya bisa melihat ke dalam ini sahabat tidak tahu apa yang dilakukan di dalam ini Astagfirullahaladzim sudah ketahuan ini Astagfirullahaladzim saya tidak tahu di dalam apa yang dilakukan Astagfirullahaladzim 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 sudah Astagfirullahaladzim 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 tidak tahu di dalam ini apa yang dilakukan ini Astagfirullahaladzim 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 strengthf Astagfirullahaladzim tidak tahu masih ada di dalam Sampai jumpa. melakukan ibu-ibu sudah keluar salah satunya kisahabat tapi di dalam masih ada dua udah tahu apa yang dilakukan dalam tapi kameramen sudah menyusuri sudah menyusuri tempat dan kameramen sembunyi-sembunyi buat melihat apa yang di dalam tapi saya juga tidak tahu apa yang di dalam tapi tidak tahu sahabat ya saya juga bersama Jamila di luar ini tapi guru darjah juga tidak tahu guru darjah tidak tahu yang di dalam juga tidak tahu tapi yang pastinya saya tidak bisa lihat di dalam tapi kameraman sudah ke pinggir banyak orang mau keluar Astagfirullahaladzim udah iya udah keluar itu ada yang mau keluar tapi kita di depan ini Jamila jangan sampai ketahuan guru darjah Hai saya diam-diam-diam tadi ibu-ibunya ada tiga kenapa ibu? Astagfirullahaladzim melahirkan melahirkan coba saya lihat dulu ya oh iya ini juga menetes ini ibu juga menetes ini berdarah semua ini coba saya mau ngobati dulu ertanya yang itu sahaja bayang Sampai jumpa. 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 ada apa-apa tempat yang tadi ini Gus Astagfirullahaladzim ullah Allah 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 Hadir Allah khabar Orang tua kamu tadi ada gak, Jamilah? Saya gak lihat Gak lihat Orang tua kamu gak ada tadi Kayaknya gak ada disitu Allah khabar Mereka lagi beda kekuatan lagi, Gus Berarti kamu juga pengen ditumpalkan Sepertinya sama ya Bakal dimakan dagingnya itu Bakal dimakan Ini kita minta bantuan spiritual gak ya Tapi kayaknya ada orang tua kamu tadi Gak ada ya Tapi ada kayaknya Ada di dalam mungkin ya Mungkin ada di dalam Kita menerobos, kedobrak, kita gak bisa Mereka terlalu kuat Apalagi jadi iblis semua tadi Dan kita juga kan bawa jamil, Gus Kita gak bisa ke Gabah Nanti saya mau minta tolong sama Gus Idris Untuk minta petunjuk ini Coba Gus, ya betul ya Kayak Gus Idris yang Kacau ini Pengalaman ini Iya Kalau kayak gini terus kita kacau ini Saya kan denger ya Gus Dia ngomong itu Soal-soal karangkobar itu Iya Jadi mereka Menyebut karangkobar-karangkobar aja Kerangkobar kan merah Ini Apa kayak gitu Dekil bajunya Putih enggak Abu-abu enggak Oh Gitu ya Kita harus Atur siasat ya gitu Iya lah atur siasat Ini kayak begini ya udah sulit Yang enak tuh rumah tangga sekarang gitu Gimana? Yang enak tuh rumah tangga Sudah ada caranya? Ada Ada Tinggal nyari orang tua Jamilah Yang orang tua Jamilah enggak ada Oh iya Kalau enggak mau saya nikahin Males sama canyain orang tuanya Oh gitu Iya Jamilah Oh iya bisa Enggak bercanda Iya ada apa-apa lo Bercanda Saya membantunya itu ikhlas Oke Eh masih lebih nih Masih Anah Maning Sahabat Mohon maaf ya Ternyata Kami disini belum bisa Ngeberantas ke musrikan Sahabat ya Mungkin Samir yang nerusin Saya udah lelah ini Saya baik Sahabat Nanti ini Kita harus lanjut lagi Kita harus bubarkan darjah ini Yo Yang Jamilah Iya Karena orang tua Jamilah juga masih ada disana Cuma kita harus bikin strategi Sahabat Kita enggak boleh kegapah Dan saya juga bersama Kim Mertul Sebenarnya Enggak mau bertelah-telah Cuma Pertama ada Jamilah juga Bertiga saja kita bisa mentah Apalagi saya berdua nanti loh Tadi juga sempat dibantu Jamilah juga Dan bertahu sahabat juga Nanti kita lanjut lagi Tapi kita udah punya bukti ya Sesatnya mereka tuh Ada semua disini Sudah ada bukti Iya Ini juga Mudah-mudahan para spiritual juga tahu semua Dan membantu yoh Mudah-mudahan kita juga dapat bantuan dari para spiritual Dan memisahkan dada Kita harus berusaha agus Iya betul Cik Jamilah Silahkan kepadanya Iya sekian dari Kim Mertul Dan Jamilah Tapi Ibu Sampean belum ketemu yoh Belum Belum Tapi enggak apa-apa Sampean enggak apa-apa Enggak apa-apa Cuma tangan saya sama kaki saya sakit Sakit Setelah dimleker loh Besok beli ada serbat 35 nanti Sendarnya kemana kaki Wush Wush Apaan tuh Oh gugus Wih apa kus tikus bukan Sudah mau pergi Kodok Apa Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wush Tunggu Terima kasih.